Deklarasi dukungan untuk Capres Ganjar Pranowo yang dilakukan oleh jaringan Arek, Satria Erlangga, atau Jaka lantaran Ganjar dinilai sosok yang paling empat meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ketua Jaka Teguh Prihandoko menegaskan Jaka adalah organisasi resmi berbadan hukum sebagai wadah perjuangan para alumni Universitas Erlangga Surabaya untuk berpartisipasi aktif dalam bidang sosial, politik, dan kebudayaan. Serta untuk ikut menjaga tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara yang taat konstitusi, jaringan Arek, Satria Erlangga menyadari bahwa bangsa Indonesia harus memilih pemimpin baru. Dan demi menjaga keberlangsungan serta keberlanjutan perjalanan bangsa di jalan yang benar, maka bangsa Indonesia harus memilih pemimpin penerus Presiden Joko Widodo. Pertama, kita melihat bahwa dalam pemilihan Pak Ganjar itu tidak sesederhana yang langsung tinggal pilih gitu kan. Kita sudah melihat sejak rekam daripada Pak Ganjar. Kemudian juga Ibu Megawati juga telah membuat rekomendasi yang tentunya juga ada sejak rekam yang jauh, yang lama, dengan pertimbangan yang matang. Dan Pak Jokowi juga mencucui Ganjar Pranowo untuk menjadi penggantinya. Dan kita adalah, titip di sini adalah semangat kebangsaannya, semuanya di sini. Dengan Pak Jokowi bisa memimpin Pak Ganjar Pranowo, maka IKN bisa berjalan lancar semua. Karena kita juga sudah membuktikan, dengan memilih Pak Jokowi, kita akan bisa membuktikan bahwa kualitas Pak Jokowi adalah tidak kaleng-kaleng. Menurut Teguh, pihaknya telah mencermati dengan seksama rekam jejak kepribadian, kematangan, keahlian, idealisme, watak, integritas, dan sifat-sifat kerayatan Ganjar Pranowo, pria yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah tersebut. Atas dasar itu, pihaknya terpanggil dengan niat yang tulus, ikhlas tanpa pamrih selain hanya demi kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia mendeklarasikan dukungan terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo.